Halo teman-teman, ini channel Kamenikan. Bia kabare? Apik yo! Hubungan cinta adalah bagian painting dari kebanyakan orang muda. Tapi aturan pacaran mungkin berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dan apa yang normal di satu tempat mungkin aneh dan tidak dapat diterima di tempat lain. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana orang ke Rusia berpacaran. Yang pertama, di Rusia tidak diterima yang namanya nembak cewek untuk jadi pacar. Jika pria suka wanita atau wanita suka pria, mereka biasa menonton kencan saja seperti Apakah kamu mau makan bersama pada hari Sabtu? Atau, kamu sudah menonton film baru? Apakah kamu mau pergi ke bioskop bersama pada hari libur? Sesudah kencan, orang berpikir bagaimana tadi kencannya? Apa mereka berpikir tentang orang kini sekarang? Dan apakah mereka mau bertemu lagi? Jika ingin, buat kencan kedua. Kadang-kadang ada orang yang menembak cewek untuk jadi pacar, tapi ini jarang. Biasanya ini anak sekolah mungkin dari SMA. Biasanya orang tetaplah bertemu sampai nikah tanpa bertanya. Tapi bagaimana anda bisa menerci, kalian sudak pacar atau masih teman. Bahwa kalian sudak mencadi pasanan, bisa menerci danan tanda-tanda seperti si orang kini indekat bergan danan tanan mencoba memaluk atau menberi hadia. Kedua, orang krusia boleh mencili di luar rumah. Dibanya kini gara azia mencili di depan umum dianggap tidak senonoh. Tapi di europa dan russia aturan lebih langgar. Lebih langgar sehingga pasanan boleh mangunamkan panasaran mreka danan lebih bebas. Saat ketika kamu jalan di kota saya, sering bisa lihat orang yang berjilm atau berpeluk. Tapi biasanya ini anak SMA atau siswa universitas. Namun, jika ada banyak orang di sekitar, anda harus membatasi diri dengan cara mencili di pipi saja. Juga ada tempat yang gak boleh mencili, ini seperti museum, teater dan tempat budaya yang lain. Dan juga harus hati-hati, karena ketika kamu mau berpeluk atau mencili di depan yang banyak orang, mungkin nenek dan kakek di jalan, mereka marah. Tapi, ini ketika orang bertemu pertamakali atau mau bergimung, mungkin nenek pesawat, eik, kareta api ditempat itu, ini boleh. Ketika, set pasanan baru mulai bertemu, disibut periode permen buna. Ini tidak sia-sia, karena permenangan buda, men diwaktu ini adalah hati yang paling popular di Rusia untuk wanita hati. Tapi, harus hati-hati. Menurut anda, api yang salah sama buna ini. Menuhi tung saja. Empat, nomor genap. Di Rusia, anda tidak dapat memperakan sejumlah buna. Atau ranani dapat dari zaman kulo, ketika ada pagainism di Rusia. Angka genap, walaiki penelisayan syklus hidup, yaitu kimatien. Sehingga, bunga angka genap, walaiki pemakanan saja. Jadi, hati-hati. Atau anda akan meninggung persaan orang Rusia dengan hadiah ini. Keempat. Baparat patahunnya lalu, saya nonton video-chok Korea yang katanya, dia suka sykali wajaran sama orang Rusia. Dan saya kaget knapa. Dan dia katanya, dia suka di Rusia, pasanan suka jalan kaki lama. Dan bisa bertemu tanpa uang. Dan juga ini bagus untuk orang muda. yang gak punya banyak uang. Karena sesudah pacaran, sesudah kencan, ini gak wajib pergi makan kafe. Sehingga, ini boleh jalan-jalan di park saja, atau di pusat kota, dan terus pulang. Gak pergi ke kafe, gak usah. Gak usah uang. Dan kelima. Dalam beberapa patahun terakhir di Rusia, tinggal bersama sebelumnya kah, ini adalah hal normal. Ya saya tahu di negara Asia dan di negara yang banyak orang muslim, ini kabagus, kabulah, dan banyak orang orang akan marah hachika sepertinya. Tapi di Europa dan Rusia beda, orang berpikir tan-tan kani beda dari padai tu. Banyak orang berpikir, ini perlu untuk mengenal pacarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang bermain game terus, dan yang kedua, gak suka di berpikir ini bosan dan mau jalan-jalan. Atau juga ada misalnya seperti di luar rumah, orang sepikir baik hati, dia selalu ramah dan mau bantu orang. Tapi di dalam rumah, dia gak seperti ini. Dia mungkin bahaya, dia marah, dia gak bagus untuk hidup bersama. Dan juga semua keluarga punya aturan pinggal di rumahnya. Dan ini beda-beda dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Misalnya, di satu keluarga ini ayah yang selalu cukup pering. Dan mungkin wakum, wakum lantai. Tapi di keluarga yang kedua, gak mungkin ini lakukan ibu saja. Dan ketika anak dari keluarga ini bertemu, ini berpikir beda dengan bagaimana tinggal di rumah. Dan ketika seperti ini, akan banyak bertengkar dan akhirnya mencerai. Tapi, juga ada orang yang gak mau tinggal bersama. Dan saya juga pikir ini iya bagus, karena ini harus setiap pesanan harus berpikir tentang ini sendiri. Mereka mau ini atau gak mau. Banyak orang tua yang juga akan tanya sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Кто там? Zatim? Zatim? Нет, подожди. Saya еще не закончила. Ini semua untuk video hari ini. Semoga Anda suka. Jika suka, like, comment, dan subscribe. Tolonglah. Janat marah-marah jika beberapa hal yang tidak cocok sama Indonesia. Karena semua negara beda, budaya beda. Dan ini saja tentang negara saya. Dadah. Dadah.